Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahnya juga hijrah Selanjutnya kata Imam Masyulkanir Rahimahallah Wa ayyudhki al-uyun, wa yastali al-akhbar Nah ini, tadi sudah disinggung tentang mata-mata Nah sekarang muslimin yang memiliki mata-mata Mengiri mata-mata Dan mencermati setiap berita Ini juga hal yang disyariatkan Jadi seorang imam mengirim mata-mata Yang namanya mata-mata rahasia, agen rahasia Mencermati setiap berita Ini boleh, berdasarkan hadith Jabir bin Abdullah r.a dalam sahihain Bahwa Nabi SAW bersabda di saat perang Ahzab Atau perang Khandak Kata Nabi SAW Siapakah diantara kalian Yang bisa memberi informasi kepada aku Tentang keadaan orang-orang musyrikin Maka Zubair berkata Anak Saya Rasulullah Maksudnya Siapa yang siap Untuk memata-matai musuh Ya Maka Zubair menjawab Saya siap Begitu juga dalam sahih muslim dan selainnya Disebutkan bahwa Nabi SAW S.A.W. memutus seorang mata-mata Untuk mengawasi iri-iringannya Abu Sufyan Ya Satu orang aja mata-mata Mata-mata banyak-banyak ngapain Ya Bocor nanti bukan mata-mata Apalagi mata-matanya lemes Ya Ya saya ini mata-mata loh Mata-mata kok cerita Ya Nah Begitu juga Rasulullah S.A.W. mengirim seseorang Untuk membawa informasi Tentang jumlah pasukan musuh Di perang badar Sebelum ketemu mereka ini Diutus mata-mata Coba periksa Datangkan kepada saya Informasi Berapa jumlah mereka Ya Jumlah pasukannya berapa Bagaimana persenjataan mereka Dan seterusnya Yang dibutuhkan Untuk diketahui Oleh pimpin dan perang Dan banyak dalil-dalil hal ini Dan ini terkumpul Di dalam kitab-kitab sirah Dan peperangannya Rasulullah S.A.W. Jadi Ini hal yang disyariatkan Mengirim mata-mata Dan ini termasuk hal penting Karena untuk mengetahui Keadaan musuh Kekuatan musuh Jumlah personilnya Persenjataannya Dan lain-lain Informasi-informasi Yang memang dibutuhkan Dalam strategi perang Dan tentu ini Banyak masalah Ya Tentang penyariatan Mengirim mata-mata Dan mencari berita Agar kemenangan Dapat diraih Dan Supaya Untuk apa Meminimalisir Jatuhnya korban perang Dari pihak kaum muslimin Karena perang itu Maksudnya Bukan untuk Mengorbankan Kaum muslimin Ingat Ya Apa Rasulullah Gak sayang Sama para sahabatnya Dikit-dikit Diajak perang Dikit-dikit Diajak perang Tentang habis Udah minoritas muslimin Ya Bukan itu Justru Nabi S.A.W. Melakukan segala cara Untuk Meminimalisir Terjatuhnya Korban Dari pihak kaum muslimin Ya Jadi perang itu Bukan untuk Mengorbankan muslimin Justru untuk Menegakkan Dan meninggikan Kalimat Tauhid La ilaha illallah Agar yang tertinggi Di muka bumi Nah Tauhid 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 Tauhid